Di video kali ini kita akan melihat hasil okulasi bibit mangga dengan metode sambung pucuk seperti ini teman-teman Ini usia 1 bulan dari penyambungan dan di usia seperti ini kita akan melepas sengkupannya teman-teman Ini usia 1 bulan dari penyambungan dan alhamdulillah sudah tumbuh tunas seperti ini teman-teman Dan di usia seperti ini juga kita akan coba untuk melepas sengkupannya teman-teman Biasanya untuk melepas sengkupannya kita di usia 2 bulan Tapi kali ini mau kita coba untuk melepas sengkupannya di usia 1 bulan teman-teman Oke teman-teman kita lanjut Ini hasil semuanya teman-teman Sudah mulai menyatu dengan sempurna Dan tunasnya juga sudah tumbuh Selesai ini teman-teman Ini mangga jenis cok anan Ini usia 1 bulan dari penyambungan Oke teman-teman kita lanjut Ini hasil semuanya teman-teman Biar lebih jelas lagi Oke teman-teman cukup sekian video dari kami Bye bye Di video kali ini kita akan melihat hasil okulasi bibit mangga Dengan metode sambung bonggol Seperti ini teman-teman Ini usia 2 bulan dari penyambungan Dan di usia seperti ini kita akan melepas sikatannya teman-teman Oke teman-teman mari kita lihat sama-sama Hasilnya bagaimana dan seperti apa teman-teman Oke teman-teman kita lanjut Oke teman-teman kita lanjut Ini hasil semuanya teman-teman Sudah mulai menyatu dengan sempurna Ini usia 2 bulan dari penyambungan Dan ikatannya juga sudah saya lepas Oke teman-teman kita lanjut Dan tunasnya juga sudah tumbuh sebesar ini teman-teman Ini mangga jenis cok anan Ini usia 2 bulan dari penyambungan Dan alhamdulillah sudah tumbuh tunas Seperti ini teman-teman Oke teman-teman cukup sekian video dari kami Bye 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 bye